Musik Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur. Beberapa program unggulan untuk melaksanakan tugas pengembangan, pelestarian, dan pelindungan bahasa dan sastra telah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah dengan empat bahasa sasaran, yaitu bahasa kenyah, bahasa Melayu Putai, dan bahasa Pasir di Kalimantan Timur, serta bahasa Bulungan di Kalimantan Utara. Program ini menghasilkan 314 guru utama yang siap mengimbaskan pengetahuannya kepada teman sejawat dan dilanjutkan dengan pengimbasan kepada generasi muda. Peraturan-peraturan daerah terkait dengan pelestarian budaya, termasuk bahasa, harus segera dibuat. Kemudian juga harus ditindaklanjuti bahwa di kantor-kantor pemerintah atau tulisan-tulisan yang ornamen-ornamen itu harus memuat lokal konten atau memuatkan lokal itu. Sehingga dengan cara seperti itu, kita berupaya untuk menahan laju kepunahan dulu. Kemudian tentu dengan dimasibkannya di sekolah-sekolah, barangkali ini bisa memasibkan lagi penggunaan bahasa-bahasa daerah kita masing-masing. Dengan semakin bertambahnya, mendatang terkait dengan IKN yang ada, mau tidak mau, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertahankan budaya lokal termasuk bahasa daerah, karena kondisi minoritas mau tidak mau upaya masib harus kita lakukan. Itu tanggapan saya dan terkait harapan ke depan bahwa bahasa daerah tetap eksis, tetap dijamin kelestariannya. Dan tentunya konsekuensi daripada itu, tindak lanjut yang perlu dilakukan bagi pemerintah adalah menciptakan produk hukum yang memberikan kepastian untuk dijaga kelestarian bahasa daerah tetap dipakai di dalam kegiatan pemerintahan ataupun dalam kegiatan pergaulan sehari-hari. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur akan menerbitkan Kamus Bahasa Benuak Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Bahau Bahasa Indonesia, serta Kamus Pelajar Bahasa Kutai Bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara menyasar 49 lembaga di Provinsi Kaltim dan Kaltara. Selain itu, bentuk layanan profesional ahli bahasa antara lain, narasumber kebahasaan di bawah selu Kaltim, ahli bahasa ranah hukum di Polda Kaltim, serta ahli bahasa dalam penyusunan perda perlindungan bahasa daerah Kaltim di DPRD Provinsi Kaltim. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur menyosialisasikan dan melakukan pendampikan dalam pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka atau UKBI Adaptif Merdeka bagi pemangku kepentingan di Balikpapan dan Tarakan. Selain itu, atas permintaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, dilakukan sosialisasi UKBI Adaptif Merdeka bagi Kepala Dinas Cabang Pendidikan dan Kepala Sekolah di Provinsi Kaltim. Jumlah peuji UKBI di Provinsi Kaltim dan Kaltara periode Februari sampai dengan Juni 2023 sebanyak 918 peserta. Kegiatan penginternasionalan bahasa Indonesia dilaksanakan melalui bimbingan teknis pengajar dan calon pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Capaian pemelajar BIPA pada tahun ini sudah mencapai target yaitu 45 pemelajar asing dan 5 lembaga yang terfasilitasi. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan produk penerjemahan cerita anak WIBahasa, Bahasa Tidung Indonesia, dan Bahasa Berau Indonesia yang mengandung unsur pemajuan budaya lokal dan bersubstansi tim dalam bentuk buku cerita bergambar. Pada tahun 2023, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur mengadakan kegiatan yang melibatkan generasi muda melalui ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kaltim dan Kaltara, Festival Digital Musikalisasi Puisi, Abdi Bahasa, serta Niaga Bahasa. Generasi muda juga diharapkan terus menggaungkan trigatra bangun bahasa. Beberapa produk yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur antara lain, Kamus Bahasa Daerah, Cerita Anak WIBahasa, Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan Loa, dan profil komunitas penggerak literasi di Provinsi Kaltim dan Kaltara. Informasi produk, kelayanan, serta kegiatan dapat dilihat di laman serta media sosial Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Ambil jamur di belantara, jamur dibungkus di daun talas. Dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mari kita sukseskan Kongres Bahasa Indonesia ke-12. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.